Saya memilih untuk menjadi wira usaha karena ini menurut rektor kemarin ya karena UTP baru punya rektor baru baru beberapa hari baru satu minggu kalau Pak Kadarsan itu rektor saya dulu waktu ketika kuliah menurut beliau hanya ada tiga jenis pekerjaan di dunia ini jadi yang pertama adalah pekerjaan yang mengisi pos-pos kosong atau menjadi seorang profesional itu menjadi job seeker jadi job seeker jadi pegawai, jadi tenaga profesional itu yang pertama kemudian jenis yang kedua adalah menjadi seorang peneliti atau menjadi seorang researcher karena suatu negara itu besar dipandang besar atau tidak tergantung dari perkembangan ilmu pengetahuannya dan yang ketiga adalah orang-orang yang memilih jalan untuk bukan mengisi pos-pos kosong atau bukan memilih untuk menjadi researcher tapi mereka adalah mereka adalah orang-orang yang mencoba untuk membuka labangan pekerjaan mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai wira usaha dan bukan artinya jadi pegawai itu bukan artinya jadi peneliti bukan artinya jadi wira usaha itu bagus banget bukan begitu juga karena semua saling berkegantungan bayangkan kalau semua pengusaha siapa yang mau CPNS? sekarang lo di CPNS tuh mereka disini juga ada yang daftar ya CPNS jadi kurang lebih itu lah ada tiga dan kenapa saya memilih jalan yang ketiga untuk menjadi wira usaha karena dulu waktu saya kuliah di ITB itu ada lagu namanya Kampusku disitu ada satu lirik yang sampai hari ini membuat saya terniang-niang liriknya adalah berjuta rakyat menanti tanganmu mereka lapar dan bau keringat berat gak sih? berat karena tidak semua orang bisa kuliah disini insya Allah mahasiswa semua ya? bukan oh gak juga? oke betul kan gak semua orang bisa kuliah kan ya jadi berat banget dulu kuliah gak juga ya apalagi waktu ya dulu saat-saat di ITB tuh ya berat lah berat masuknya berat juga keluar sulit rumanya oke jadi itu yang diambil kenapa? karena di Indonesia hari ini kurang lebih jumlah wira usahnya hanya 1,7% sedangkan negara-negara maju itu minimal berapa persen? 2 ya ada literatur yang menyebutkan 2% minimal jadi kalau hari ini jumlah masyarakat di Indonesia di Indonesia 260 60 atau 270 berarti 2% nya berapa? ya hitung aja gitu ya nah sekarang baru 1,7 kita ketinggalan dari Malaysia kita ketinggalan dari Thailand kita ketinggalan dari sinapun jadi kita masih ketinggalan sebetulnya jadi padanya teman-teman disini mas-mas dan mbak-mbak dan kita semua hadir disini sebetulnya sangat membantu negaranya untuk lebih mandiri terima kasih